Oke, ada satu komentar menarik yang kita dapati dari channel Youtube kita, entahlah kita nggak sebutin namanya, yang pasti dia berkomentar bahwasannya wanita itu nggak, katakanlah kasar banget omongannya ya, pokoknya wanita itu cuma butuh duit sama cuma butuh titip. Oke, bayangin, jika wanita di luar sana membaca komentar itu, gimana perasaan mereka, terus kemudian gimana mensikapi komentar semacam seperti ini, nah kita akan bahas lebih dalam, lebih jauh, jadi kalian tonton video ini sampai dengan selesai. So, guys, buat cowok di luar sana yang berkomentar bahwasannya wanita itu cuma butuh duit sama titip, saya punya satu pertanyaan besar buat kalian. Apakah kalian pernah disakiti sama seorang cewek? Apakah kalian pernah ditolak atau mungkin kalian pernah diselingkuhin, dihianatin, atau mungkin pernah ditampar, atau kalian punya sakit hati trauma yang mendalam sama seorang cewek? Kalau emang iya, kenapa kalian sampai tinggal untuk menulis kata-kata yang sedemikian kasar, menjudge bahwasannya semua cewek di luar sana, mana semua cewek, semua wanita di luar sana cuma butuh duit sama titip? Bayangkan kalau kalian berada di posisi seorang wanita, terus kemudian kalian mendapati ada seseorang yang berkomentar atau menghakimi semua wanita di luar sana, brengsek, semua wanita di luar sana hanya membutuhkan duit dan titip semata. Persetan dengan perhatian, persetan dengan kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Semuanya hanya bullshit semata, mereka hanya ada dua kata itu tadi, duit dan titip sama-sama berakhiran it. Nah, kalau kalian memang benar-benar pernah sakit hati dan sebagainya, dengan komentar kalian semacam seperti itu, itu tidak akan membuat kalian katakanlah wanita yang pernah menyakiti kalian itu, terus kemudian minta maaf sama kalian, atau mungkin kalian akan merasa diri kalian lebih baik dan sebagainya, enggak kok. Kalau pun seperti itu, sifatnya cuma sementara aja, ya itu hanya emosi kalian sesaat doang, itu hanya ego dari diri kalian, dan nanti semakin lama justru akan membuat kalian, katakanlah keluar sisi kebodohan kalian, sisi picik kalian, sisi di mana kalian menghakimi semua wanita semacam seperti itu. Padahal wanita bukan hanya satu dua, banyak sekali wanita di luar sana. Nah, kebebasan berbicara itu sah-sah saja, asal kalian tahu batasnya, jadi di era semacam seperti ini ya, di dunia di mana medsos ya, terus kalian bisa beropini, bisa berpendapat dengan sebebas mungkin, kalian boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk mengutarkan kalian. Tetapi ketika kalian menghakimi, ketika kalian menjudge, ketika kalian terus kemudian secara picik, katakanlah menganggap semua wanita di dunia ini brengsek, maka kamu bukan sosok pria yang terus kemudian akan menjadi sosok pria yang baik bagi wanita di luar sana, dan komentar kalian semacam seperti itu tidak akan membuat kalian terus wanita yang pernah menyakiti kalian minta maaf dan sebagainya. Jadi usahakan ya, kalian tetap sekalipun pernah sakit hati dan sebagainya, ya itu wajar kok dalam dunia percintaan, yang pasti jangan sampai terus kemudian kalian menimbulkan kebencian dari para wanita di luar sana dan sebagainya. Jadi, kalau kalian terus menerus bersikap semacam seperti itu, saya jamin seumur hidup kalian tidak akan pernah ada cewek yang mau sama kalian, karena perilaku kalian, karena omongan kalian, karena mindset kalian seperti itu. Jadi, saya cukup sangat prihatin sebenarnya dengan komentar semacam seperti itu, dengan mindset bahwasannya kalian menghakimi semua wanita di luar sana brengsek, semua wanita di luar sana, cuman hanya butuh tweet dan titik dari seorang pria. Jadi, mudah-mudahan kalian semua yang menonton video ini tidak punya pikiran serendah itu, tidak punya anggapan seburuk itu, senegatif itu, terutama sama wanita, karena kita diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, saling melengkapi satu sama lain. Itu sedikit tips dari saya, sedikit komentar dari saya, untuk kalian yang sangat jahat telah berkomentar semacam seperti itu kepada para wanita di luar sana. Oke, itu tadi ya, respon saya atas komentar jahat ya, komentar yang sangat menimbulkan kebencian dari para wanita di luar sana. Untuk teman-teman yang lain, ya please kita tutup kasus ini ya, case close lah, pokoknya mudah-mudahan pria yang berkomentar semacam seperti itu, cowok di luar sana yang punya anggapan semacam seperti itu, sadar kembali ke jalan yang benar ya, hentikan anggapan kalian, hentikan sakit hati kalian, sekarang saatnya kalian untuk move on, dan teman-teman yang lain tidak perlu nge-bully dan sebagainya. Silahkan kalian buat pertanyaan apapun seputar percintaan kalian, masalah kalian keluh kesah kalian, kritik saran atau apapun, kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!